Pemirsa Bawaslu Batubara menegaskan tidak pernah menghentikan kasus video rekaman diduga suara Forkopimda Batubara yang memberikan arahan untuk memenangkan pasangan calon nomor 2. Bawaslu hanya menghentikan penelusuran terhadap Forkopimda yang fotonya dicatut dalam video. Setelah ramai Bawaslu Batubara menyetop kasus video rekaman diduga suara Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri hingga Penjabat Bupati Batubara yang memberikan arahan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 menggunakan dana desa, kini pengakuan Bawaslu Batubara lain lagi. Ketua Bawaslu Batubara Muhammad Amin Lubis mengaku masih menelusuri video tersebut dan menegaskan tak pernah menghentikan kasus itu. Muhammad Amin Lubis mengaku hanya menghentikan penelusuran terhadap Forkopimda yang fotonya dicatut dalam video. Penelusuran yang dihentikan tidak pernah kita sampaikan ada penelusuran yang dihentikan, cuma maksud kami Bawaslu bahwa kami Bawaslu Kabupaten Batubara tetap melakukan penelusuran dengan sudah menelusuri dan memintai keterangan kepada Ampat Forkopimda yang ada di Kabupaten Batubara. Nah tapi tidak sampai di situ sebenarnya, bukan hanya kaper yang kami telusuri, tapi kami juga menelusuri isi siapa orang yang berbicara di dalam rekaman itu, dan suara siapa itu, dan berapa orang di dalam rekaman itu, Bawaslu Kabupaten Batubara dalam hal ini komitmen untuk melakukan penelusuran itu terus bersama dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Sementara di tengah tersebarnya rekaman diduga Pejabat Forkopimda Batubara Sumatera Utara yang belum diusut untas, polisi justru bergerak cepat menangkap pelaku penyebarnya. Pelaku berinisial PH telah ditangkap oleh Barres Krimpolri pada 19 Januari lalu, karena diduga menyebar hoaks rekaman suara Forkopimda yang memberikan arahan memenangkan paslon tertentu. Tim Liputan, Metro TV.